Intro Halo pemirsa kembali lagi dalam warna-warni kota Masih dalam suasana hari pahlawan Pak Kuyupan penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya Ikut memperingati hari pahlawan dengan kegiatan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Mejen Sungono Surabaya 10 November hari dimana bangsa Indonesia mengenang dan memperingati jasa para pahlawan Yang telah gugur untuk kemerdekaan Republik Indonesia Pak Kuyupan penghuni Tanah Surat Ijo P2 Tesis Surabaya tidak mau ketinggalan dengan mengadakan upacara peringatan Dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Jalan Mejen Sungono Surabaya Diikuti oleh ratusan anggota P2 Tesis sekaligus memanjatkan doa agar jasa para pahlawan tidak berakhir sia-sia Terutama memperjuangkan setiap tanah yang telah diperjuangkan oleh para pejuang yang telah gugur dari tangan penjaja Hal tersebut disampaikan oleh Tuk Hartantio yang merupakan Sekretaris Paguyupan Penghuni Tanah Surat Ijo Surabaya Menurutnya para pahlawan sudah berusaha memperjuangkan tanah air untuk Indonesia Namun tanah-tanah tersebut dikuasai oleh pemerintah daerah dengan kebijakan yang sekali lagi menurutnya tidak pro-rakyat Jadi kita melihat jiwa perjuangan para pahlawan Para pahlawan sudah berusaha untuk mendapatkan tanah dan air untuk rakyat Indonesia Nah setelah sampai sebelum pahlawan kan mereka pejuang-pejuang Pejuang-pejuang itu berusaha kemudian mereka meninggal Ya dalam peperangan, dalam peperangan mereka meninggal Nah sekarang tanah-tanah itu setelah tanah-tanah itu merdeka Dikuasai oleh penguasa daerah Jadi kita ini hanya melihat saja Dan kita ini dalam posisi masih dijajah Kita ini masih terbelunggu Kita masih terbelunggu Kita di tanah kita sendiri masih kos Kos, bayarnya kemana kosnya? Ke penguasa daerah Itu yang saya bisa sampaikan Mengapa? Kami ingatkan semua para pejuang Kita, saya dan teman-teman lain adalah Pejuang hapus surat iju Pejuang hapus surat iju Jadi apa, pejuang-pejuang ini bisa merasakan Dengan adanya ini, dengan adanya kegiatan ini Mereka bisa merasakan perjuangan masa lampau Yang begitu berat sampai akhirnya banyak yang meninggal Sehingga dimakamkan di sini Banyak di sini adalah makam-makam pahlawan tak dikenal juga di sini Ya, betul sekali Betul sekali Jadi Kita ini sudah Lari kemana lagi Lari kemana lagi kita ini Sehingga kita juga mengadu ke para pahlawan Dan ditutup tadi Tadi ditutup bahwa kita juga minta Tolong kepada Pak Presiden Pak Jokowi Pak Jokowi Kami mohon Bebaskan kami dari belenggu Tanah sewa Di Surabaya Itu harapan kami Sehingga harapan kami Supaya Pak Presiden mendengarkan hal ini Mendengarkan keluhan kami Terima kasih Salah satu kebijakan mengenai Surat Ijo Menurut Tuk adalah pengenaan retribusi Yang dinilai memberatkan rakyat Dan tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan yang ada Tuk menambahkan tidak tepat Penghitungan retribusi berdasarkan nilai jual objek pajak Karena NGOP adalah dasar dalam menghitung besaran PBB Teman-teman ini Masih mengumpulkan Masih mengumpulkan Dan saya rasa Kita sudah dalam posisi Sekitar 70% menemukan Bahwa memang Pemkot tidak memiliki bukti yang kuat Atas pemilikan Uang tidak memiliki bukti yang kuat Atas kepemilikan Tetapi mengapa kok tetap Memungut Memungut retribusi kepada daerah Retribusi mereka hitung berdasarkan NGOP NGOP itu adalah dasar untuk menghitung PBB Yang ditetapkan oleh pusat PBB pajak bumi dan bangunan Kalau dasarnya sama Berarti retribusi itu Berarti pajak juga Berarti setelah kena PBB Juga kena pajak-pajak yang lain ini Pajak izin apa Pajak tanah ini Cuman mereka menyebut sebagai retribusi Retribusi terjadi Apabila Retribusi terjadi Apabila Ada pengeluaran dari APBN Atau APBD Terhadap sebuah daerah Contohnya apa Retribusi parkir Mereka menata parkir Menata Jalan ya Dengan dibangun jalan itu Kemudian ada parkir kendaraan dan sebagainya Itu ada retribusinya Betul Tetapi untuk kampung kami Kami membangun dari tanah Kemudian kami Tanah apa itu namanya ya Tanah makadam Kemudian kami Aspal Kami haluskan Rumah kami Bangun sendiri Kami matangkan tanah-tanah di Pemukiman kami Terakhir Pemkot tinggal menarik Retribusi kepada kami semua Begitu Alfian Ardianto Ilyas Surabaya TV Bikin informasi tadi Saya Refina Dewi undur diri Sampai jumpa Dan salam Surabaya TV Terima kasih